Sejumlah kuasa hukum Bermarga Huta Barat meminta agar hasil proses otopsi dibuka secara transparan. Sebagai tanda solidaritas, perkumpulan advokat Bermarga Huta Barat berkumpul untuk mengawal kasus kematian Brigadir Nofrian Shah di rumah Dinas Kadif Propam, Polrinon Aktif Irjen Verdi Sambo dalam kasus polisi tembak polisi. Dalam kasus ini, Huta Barat Lawyer mendesak agar hasil otopsi dibuka ke publik secara transparan. Transparansi harus dilakukan dalam setiap penanganan kasus hukum, termasuk kasus tewasnya Brigadir J. Tim Liputan Nusantara TV, Isan Rian Shah melaporkan, selain memberikan dukungan moral, Huta Barat Lawyer juga memberikan bantuan dana kepada keluarga Brigadir J sebagai bentuk kebersamaan atau persaudaraan. Sebenarnya yang kita katakan, tolong dong kita melihat daripada kita ngobrol-ngobrol, kejanggalan di warung kopi semuanya akhirnya berhujungnya gak jelas, tolong lihat peristiwa dari tanggal 8 sampai tanggal 12. Karena ini fakta nih, tanggal 8 terjadi peristiwa kematian, tanggal 11 ada namanya konferensi pers dari Mabes, kemudian dilanjukan dengan konferensi pers dari Kaporles. Misalnya kita juga bertanya-tanya, kok perlu sampai 2 kali ya? Di dalam perbedaan 2 ini cuma 1, di Kaporles muncullah otopsi awal.